Intro Sebagai pulau yang didominasi dengan Hindu, Bali memang kental akan adat dan tradisinya. Berbagai ritual lupacara pun bahkan-bukah dijadikan sebagai daya tarik wisata. Ah, tapi menyaksikan tupacara adat, kadang jarang didapat kalau kita berada di pulau ini. Sekarang kita bicara yang pasti-pasti aja. Nah, kalau Anda sedang di Bali, pasti sudah sering lihat yang ini dong. Biasanya ada di jalan, depan toko, juga di pinggir pantai. Ayo, coba tebak, kira-kira ini apa ya? Itu apa ya? Mungkin sesajen apa ya? Untuk keselamatan kayaknya sih. Itu biasanya sesajen buat orang-orang Bali, cuman aku sebenarnya nggak ngerti itu buat apa. Itu sesajen kan? Dan yang aku tahu sih sebenarnya persembahan buat, kalau nggak salah sih, yang roh leluhur yang ada di bangunan-bangunan. Bagi orang Hindu di Bali, sarjen yang terbuat dari jendur ini disebutnya canang sari. Sebagai bagian dari persembahan, canang adalah upaya agar sang penguasa senantiasa menganggurahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka yang mempercayainya. Isinya dipenuhi oleh berbagai jenis bunga, juga wangi-wangian. Nah, untuk bunga nggak bisa sembarangan. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi. Namanya juga mau mengucap syukur pada sang penguasa alam. Tak sekedar persiapan canang sebagai media komunikasinya, persiapan lainnya juga harus diperhatikan. Untuk perempuan yang namanya kain dan selendang wajib dipakai. Tidak masalah apakah busana atasan berupa kaos maupun kebaya. Kain itu mungkin lebih bersifat pada filosofi kita menjadi aurat ya, deh ya. Terus kalau selendang itu untuk apa ya, sebagai subolis kita untuk mengetang nafsu kita. Nah, jadi waktu kita mengerjakan itu pikiran apakah kita semua diawali untuk membuat canang sehari itu dengan pikiran bersih, semua bersih. Ritual kecil seperti ini biasa dilakukan tiga kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore. Nah, setelah subayang di merajan, yaitu pura kecil yang ada di rumah, giliran canang diaturkan di tempat-tempat yang diinginkan. Biasanya kita juga hancurkan di antara perempatan, itu biasanya melambangkan hubungan kita dengan alam jagad raya. Karena perempatan itu merupakan pusat dari pertemuan alam mata angin, jadi hubungan kita itu terhadap keseimbangan di Bali sebagai warna abun, warna alit. Kita juga mengaturkan rasa kelima kasih kita kepada alam jagad raya, selain kepada Tuhan Yang Mahesha. Saking pentingnya peranan canang sehari dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, hampir semua pasar di sini menjual segala kebutuhannya. Salah satunya adalah pasar Badung di Denpasar. Mulai dari Janur sampai aneka jenis bunga dengan bermacam warna dijual di sini. Kalau keadaan normal, bunga biasanya dijual 5.000 rupiah per kilonya. Tapi kalau menjelang hari raya galungan, bisa-bisa mencapai 30.000 rupiah untuk satu kilonya. Wah ternyata selain sebagai media komunikasi pada sang pencipta, canang sari juga jadi sumber rejek ini bagi para penjual bunga ini. Terima kasih telah menonton!